Dua orang pelaku pencurian ini hanya tertunduk lesu saat dibekuk anggota Satreskrim Pores Bengkulu Utara. Pelaku berinisial MZ dan RM adalah residivis kasus pencurian yang telah berulang kali melakukan tindak pidana. Sebelumnya, polisi terlebih dahulu menangkap seorang anggota komplotan ini. Sebelum tertangkap, para pelaku terlibat aksi pencurian di salah satu warung milik warga di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Di lokasi itu, komplotan ini menggasak satu buah kotak amal pembangunan masjid dan barang dagangan korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Polsek Padang Jaya berhasil mengamankan satu temannya atas nama Pirli, kemudian kita dari Pores Bengkulu Utara melakukan pemikapan ke Polsek dan kita mengamankan dua lagi tersangkanya atas nama Meijan dan Ramon Pagutara. Jadi untuk selang waktunya kurang lebih satu minggu dari TSK di laporan polisi, kemudian seminggu kemudian tangkap tersangkanya pertama, kemudian seminggu kemudian lagi ketangkap tersangkanya kedua dan ketiga, tersangkanya Meijan dan Ramon. Kini komplotan pencuri kotak amal ini harus kembali berhadapan dengan hukum. Mereka dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman mencapai sembilan tahun penjara. Aku gulung. Jalannya biasa aja, kemarin lari kuat. Terima kasih.